Kali ini saya dengan Satria akan memberikan tutorial cara making bed Yang akan dipraktekan oleh saudara Tommy Kali ini adalah cara menebar seat dengan cara tebar jala Yang dipraktekan langsung oleh saudara Tommy Seperti ini ya Oke sangat bagus ya Bisa ditiru Pertama-tama menebar Menebar seat itu namanya seat ya Kalau teknik menebarnya itu ada banyak cara Ini salah satu cara yang dipraktekan oleh saudara Tommy Kalian bisa menekan cara kalian sendiri Asalkan hasilnya cepat rapi dan bagus Nah seperti ini juga gak apa-apa Sangat efisien Nah setelah ditebar ini langsung dikunci Proses pengunciannya Seperti itu ya Diteguk Nah dimasukkan dulu Lalu diteguk segitiga Lalu dimasukkan perlahan Usahakan itu kencang ya Agar tidak lepas saat ditiduri Semuanya Semua bagian harus dikunci Rapat dan rapi Nah Dikunci Kalau kalian bekerja itu harus seiring dengan jarum jam Searah lah ya Jangan Riwa riwi Mondar mantir Tidak jelas Nah seperti ini Hasilnya Sangat bagus dan rapi ya Oke yang langsung ke proses kedua Pertama-tama yang itu namanya Duvet cover Duvet cover ini fungsinya sama seperti selimut Lalu ada inner Kalau inner Yang ini namanya inner itu Fungsinya untuk dimasukkan ya Sama seperti selimut Tapi kalau duvet itu covernya Oke langsung ke proses pemasangan duvet Oke setelah proses penebaran jit selesai Langsung ke proses kedua Yaitu penebaran duvet cover Caranya terserah kalian Kalau seperti ini juga tidak apa-apa Ya seperti inilah duvet cover Lalu bawahnya itu dibuka Untuk memasukkan innernya Innernya itu harus dilipat dulu agar mudah memasukkannya Lipat seperti itu ya Lalu dimasukkan pelan-pelan Nah itu kalian harus mencari titik-titik Pojo atas dan Pojo atas kanan dan pojo atas kiri Itu harus ketemu Nah kalau sudah ketemu pucuknya itu Langsung saja ditarik Nah seperti itu ya Kan ujung-ujungnya sudah ketemu Langsung saja digerak-gerakan seperti ini Nah agar tujuannya itu Biar masuk semua merata Nah lalu dilemparkan seperti ini ya Lalu sisi bawahnya dimasukkan ke Sisi bawah kiri dan bawah kanan juga Di tali juga tidak apa-apa agar lebih rapi Nah dimasukkan ya Kalau untuk pemula mungkin agak susah memasukkannya Jadi harus selalu berlatih Lalu ditebar-tebar agar masuknya merata Nah lalu dirapikan ya Ditarik-tarik agar rapi dan licin Nah setelah itu lalu dilipat Kalau dilipat itu sesuai standar ya Kalau setiap botol itu berbeda-beda Biasanya lipatan atau sabuk itu Seukuran satu bantal Atau kalau paling muda itu ya Kalian ukurnya pakai Siku kalian Seperti ini Nah langsung saja dirapikan Agar terlihat licin Kan bisa layak untuk dijual Nah kalau bawahnya kan gelamber gitu ya Itu bisa dimasukkan Agar rapi Nah cara memasukkannya Sama seperti mengunci Nah seperti inilah Bisa dimasukkan Mengunci Nah hasilnya rapi kan Dipepetkan seperti Kondisi semula Sekarang ini namanya bilo ya Bilo ini biasanya Dalamnya isinya dakron Lo gak tau bilo Bantal lah Bantal itu untuk Tidur di kepala Kalau yang itu namanya Bilo case Bilo case itu bisa disebut juga Sarung bantal Langsung aja ke Proses pemasangannya Lalu ke proses Pemasangan bilo case Caranya seperti ini Itu dibuka ya Dibuka seukuran bilo Nah setelah dibuka Langsung bilonya dimasukkan Nge bilo case Seperti ini Nah seperti itu ya Kalau Kalau memasukkan bilo itu Jangan seperti Jangan seperti itu ya Kayak nempel di bagian ketiak Itu tidak boleh Soalnya nanti bau ketiak kita Nempel di bilo case Sampai jumpa di bawah Kelas Peminan Tuk ungu Bihang Sub indo by broth3rmax